Terima kasih masih di Anews siang, pemirsa pasukan BRIMOB melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan Jakarta setelah ditemukan puluhan jemaah yang hadir di acara Rizik Syihab positif COVID-19. Masa FPI sempat menolak karena menganggap upaya penyemprotan dengan melibatkan pasukan BRIMOB berikut kendaraan taktis terlalu berlebihan. Proses penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan Jakarta ternyata tidak berjalan mulus. Masa FPI sempat menolak karena kehadiran polisi dan pasukan BRIMOB dianggap berlebihan. Namun setelah negosiasi, polisi akhirnya diizinkan menyemprotkan disinfektan. Namun hanya di jalan utama di kawasan Petamburan. Sementara gang menuju ke rumah Rizik Syihab dijaga oleh masa FPI. Penyemprotan cairan disinfektan dilakukan dua unit kendaraan taktis pada minggu sore. Selain penyemprotan disinfektan, sejumlah warga Petamburan juga menjalani rapi tes. Betapa kerumunan itu harus taat pada protokol kesehatan. Aturannya jelas, setiap kegiatan dalam masa TSBB transisi harus memenuhi syarat dan ketentuan. Penyemprotan disinfektan dan rapi tes dilakukan setelah puluhan warga dinyatakan positif COVID-19 setelah mengikuti maulid nabi dan akad pernikahan Putri Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Tim Liputan, AINUS melaporkan. Sementara itu, pada hari ini, rapi tes juga masih digelar di kawasan Petamburan Jakarta. Tujuannya agar bisa mencegah penularan COVID-19. Rapi tes berlangsung di SD01 Petamburan. Kegiatan dilaksanakan oleh tim gabungan Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada kluster baru COVID-19 usai acara kerumunan di Petamburan pada beberapa waktu lalu. Rapi tes digelar selama 3 hari. Ditargetkan 200 orang per hari menjalani tes. Dari tes hari pertama kemarin, ada 89 warga yang hasil rapi tesnya reaktif. Dan untuk mengetahui bagaimana hasil rapi tes yang digelar di kawasan Petamburan pada hari ini, sudah bergabung bersama kami, Rekan Armalina di sana. Selamat siang, Armalina. Bagaimana hasil terbaru dari pemeriksaan rapi tes di sana? Berapa yang reaktif dan berapa yang non-reaktif? Dita Wilson dan Joko Mirsa, sampai saat ini proses rapi tes masih berlangsung. SD01 dan dari informasi terakhir, kami dapatkan bahwa sudah ada 49 warga yang mengikuti rapi tes. Dan sampai hari ini juga masih belum ada hasil yang non-reaktif. Begitu juga pada kemarin, ini juga sudah dilaksanakan rapi tes di kawasan Petamburan. Ada 89 warga yang mengikuti dan hasilnya juga masih non-reaktif. Namun memang ini untuk satu harinya ditargetkan ada 200 warga yang mengikuti rapi tes. Dan ini dari penglihatan kami, antusiasnya juga tidak terlalu tinggi. Artinya masih cukup sepi begitu warga yang mengikuti rapi tes. Dan memang tadi saat pukul 10 sebelum pelaksanaan rapi tes sendiri, ini dari Polri berkeliling begitu ke perumahan warga untuk melakukan sosialisasi bahwa adanya rapi tes di SD01 Petamburan, Jakarta Pusat. Karena memang dari pernyataan Polri mengatakan ini agak sulit untuk menarik warga sekitar untuk mengikuti rapi tes yang sedang diselenggarakan hingga esok hari. Dan selain ada rapi tes juga sebelumnya, ini juga dilakukan penyemprotan disinfektan pada minggu sore kemarin terkait adanya acara kerumunan sepulangnya dari Habib Rizik Syihab pada beberapa waktu lalu. Deta dan Juga Wilson. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa Parat Gabungan menetetipkan Spanduk dan Baliho bergambar pimpinan FPI Rizik Syihab di Surakarta, Jawa Tengah dan Bogor, Jawa Barat. Atribut Rizik Syihab ditertibkan karena dianggap menyalahi aturan. Petugas gebungan dari TNI, Polri dan Satpol PP mencopot Spanduk yang menyalahi aturan di Surakarta, Jawa Tengah. Beberapa Spanduk yang dicopot petugas gebungan ini bergambar pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Sejumlah tempat menjadi lokasi penertiban Spanduk yang menyalahi aturan, yakni Kecamatan Seringan, Laweyan hingga Kecamatan Pasar Keliwon. Kita mendorong Satpol PP untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, melakukan penertiban pemasan-pemasan Baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan Polri, Berserat TNI memberikan jaminan keamanan untuk agar Satpol PP bisa melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Selain di Surakarta, aparat gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat menertibkan satu persatu poster dan Baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab. Penerbitan atribut HRS ini dilaksanakan di enam lokasi di Kabupaten Bogor, namun petugas belum memastikan jumlah atribut HRS yang ditertibkan. Tim Liputan, INews melaporkan. Kerumunan masa simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi pusaran yang menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah untuk diperiksa polisi. Hari ini polisi meminta keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizapatria. Penyidik Polda Metro Jaya hari ini kembali memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizapatria. Pemanggilan untuk meminta klarifikasi terkait kerumunan serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada kegiatan imam besar FPI Rizik Syihab. Rizapatria teriba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 siang. Ahmad Rizapatria sebelumnya tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Rizapatria berhalangan hadir karena sedang menghadiri agenda Pemprov DKI Jakarta. Saya akan memberikan keterangan, fakta dan data apa adanya sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang ada. Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat, memberikan kejelasan sehingga terang-benerang apa yang diharapkan semua pihak. Polisi meminta klarifikasi Wakil Gubernur DKI Jakarta terkait kerumunan masa yang terjadi di sejumlah kawasan di Ibu Kota. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkait dengan pemanggilan Ahmad Rizapatria, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Nadia, apakah sudah ada hasil pemerkesan terhadap wagup DKI Jakarta? Ya, Benadetta Wilson dan jika pemirsa hingga saat ini agenda klarifikasi terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizapatria masih berlangsung di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di mana sebelum dapat dimulai agenda klarifikasi, nantinya penyidik akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan dengan metode swab test kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizapatria. Sebelum memasuki Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rizapatria tadi sempat memberikan pernyataan kepada Awang Media di antaranya yakni hari ini dirinya sudah menyiapkan sejumlah berkas yang akan diberikan kepada penyidik seiring dengan berjalannya pemeriksaan ataupun agenda klarifikasi yakni terkait dengan peraturan Gubernur dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku selama masa pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dalam perkara ini Bernadetta dan juga Wilson memang penyidik sudah melayangkan surat panggilan kepada 26 orang yang terdiri dari elemen pejabat daerah DKI Jakarta kemudian dari panitia penyelenggara acara dan juga dari saksi-saksi yang turut hadir dalam acara hajatan Rizik Syihab pada Sabtu 14 November lalu di mana untuk pemanggilan kepada sejumlah pejabat daerah di antaranya yang sudah hadir yakni Gubernur DKI Jakarta kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan dan juga Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta mereka dimitai keterangannya untuk dapat mengklarifikasi sebetulnya bagaimana kondisi ataupun situasi pandemi COVID-19 di wilayah DKI Jakarta pada saat penyelenggaraan dari Akadnikah Putri Rizik Syihab yang mana hal ini sesuai dengan pasal yang akan disangkakan oleh penyidik dalam perkara ini yakni pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan setelah meminta keterangan dari sejumlah saksi yang sudah dipanggil penyidik juga hari ini rencananya akan melakukan gelar perkara dengan melibatkan tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melihat apakah ditemukan atau tidaknya unsur pidana dalam perkara ini ya, Deta Wilson di atas laporan Anda, selamat bertugas kembali mengantisipasi penyebaran corona di pengungsi Merapi pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menggelar rapi tes relawan kami hadirkan informasi selesai jeda berikut tetaplah di AINews Siang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!